Setelah tadi kita pelajari bagaimana mengambil kontak dari data atau member sebuah grup Lalu kita mengirim pesan ke member tersebut agar kamu kita ke orang yang tepat atau tepat sasaran Sebagaimana yang kita contohkan tadi di grup lomba burung Sekarang kita akan bahas bagaimana menggunakan grup link Walaupun grup link ini kurang efektif juga tidak juga Cuma kadang ketika kita mempunyai list link itu banyak beberapa contoh banyak grup yang sudah tidak aktif Banyak ada lagi grup yang sudah ditinggal adminnya atau grup-grup masalah misalnya anggota penuh dan lain-lain Nah sekiranya teman-teman punya grup link seperti ini contohnya chat whatsapp slash ini Ini adalah link grupnya Kita bisa menggunakan software whatsapp marketing blaster untuk validasi grup Sekalipian dengan join ataupun dengan posting juga Jadi bisa kompleks atau banyak banget fungsinya Saya ambil contohnya langsung Kita bersihkan dulu contohnya sini Lalu kita import tadi file-nya tadi Tes grup link Ini kita gunakan menurut import Ini kita file-nya Nah ini tes grup link Lalu kita open Ini contoh file-nya Disini saya tidak ingin post dulu tapi ingin validasi Validasinya gimana? Kita tinggal kosongkan ini aja Lalu kita isi-isi dengan spasi Dia tidak akan posting Lalu ketika kita klik start Dia akan mengecek apakah grup ini bener linknya masih aktif atau valid Grupnya masih bisa di join dan lain-lain Prosesnya bisa dilihat seperti ini Oh ini masih aktif Yaitu di tes grup Oke Oh grup yang saya buat sendiri untuk mencoba Ini ada grup yang di join Otomatis join Dan ternyata grup ini hanya admin yang dulu posting Grupnya sudah aktif Atau sudah tidak ada Grupnya belum tidak ada Grupnya belum tidak ada Grupnya belum tidak ada Oke sudah selesai Kita lihat laporannya Disini ada beberapa grup Yang ini ada yang tidak valid Tidak valid Ada juga grup yang valid Tapi tidak bisa melakukan apa-apa Hanya admin yang boleh Nah disini kita bisa tentukan Misalnya kita mau keluar aja Dari grup ini yang hanya admin Disitu Karena kita tidak bisa posting Jadi kalau mau subscribe member tidak masalah Subscribe membernya juga bisa Saya tidak ingin subscribe Tinggal keluar aja Lalu kita hapus Dari daftar history kita Oke Sekian terima kasih Pada dasarnya mengirim ke grup link Dengan grup yang lain hampir sama Formatnya hampir sama Untuk text maksimal harus ada 3 grup ya Kalau hanya 1 grup sepasi Atau 22 sepasi Maka otomatis tidak akan dihitung Jadi akan diabaikan Lalu yang terakhir adalah Untuk menutup browser ini Teman-teman bisa menggunakan Tombol close browser Yang ini Kan mengakhiri proses software Dan sebagaimana itu Jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini Sehingga kalau ada video tutorial yang baru Teman-teman tidak akan tertinggal info update nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton